Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin sama-sama menyambangi garis depan perang di wilayah Ukraina. Kedua pemimpin negara yang tengah berseteru itu mengunjungi pelagan timur perang pada Senin 17 April 2023. Sementara Zelensky ke Donetsk dan Poltava, Putin mendatangi wilayah Kherson dan Luhansk. Di kedua provinsi itu, Zelensky memberikan medali kepada sejumlah prajurit dan perwira Ukraina. Ia memang rutin menyambangi garis depan pertempuran. Dalam rombongan kecil, ia menemui tentara, korps kesehatan, hingga warga biasa di garis depan. Di Poltava dan Donetsk, ia antara lain mengunjungi juga rumah sakit. Adapun selama ini, Putin amat jarang menyambangi garis depan perang. Oleh karena itu, seperti dilaporkan kantor berita Rusia atas para perwira di Luhansk dan Kherson, terkejut kala didatangi Putin. Mereka tidak tahu mantan Intel Uni Soviet itu akan datang dalam rapat evaluasi perkembangan pertempuran. Putin mendatangi markas komando operasi Rusia di kedua provinsi Ukraina itu. Lawatan itu menegaskan, klaim Moskwa atas wilayah-wilayah Ukraina yang sudah diduduki Rusia. Pada 2022, Putin telah mengesahkan dekret penggabungan empat provinsi Ukraina ke Rusia. Sebelum itu, Rusia telah mengklaim semenanjung Crimea. Klaim Rusia tersebut ditolak komunitas internasional, baik untuk Crimea, Kherson, Zaporizia, Donetsk, maupun Luhansk. Perang Rusia-Ukraina yang sudah bergulir lebih dari setahun, yaitu sejak 24 Februari 2022, belum juga mendekati tanda-tanda usai. Pada akhir Maret 2023, peningkatan tensi perang Rusia-Ukraina disebut akan semakin berisiko melibatkan senjata nuklir. Ekskalasi berbahaya ini juga berpotensi melibatkan NATO di pihak Barat dan Belarus di pihak Rusia, sehingga semakin banyak pihak terlibat langsung di medan perang. Rusia pada Senin 27 Maret 2023 menegaskan bahwa kritik Barat tidak akan mengubah rencana Presiden Vladimir Putin menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Sementara itu, sepengar lalu, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan jika amunisi sistem pertahanan udara Ukraina diperkirakan habis pada Mei mendatang. Keterangan ini didapat dari isi dokumen intelijen Amerika Serikat yang membocor ke media sosial baru-baru ini. Puluhan foto dokumen-dokumen itu beredar di Discord, Twitter, Telegram, dan sejumlah situs. Bocoran dokumen itu menyebutkan 89 persen sistem pertahanan udara Ukraina jarak menengah dan jarak jauh bisa kehabisan amunisi dalam waktu dekat. Sistem pertahanan udara ini maksud mencakup SA-10 dan SA-11 peninggalan era Uni Soviet. Keduanya merupakan sistem peluncur udara dari darat ke udara. Dokumen itu memperkirakan amunisi SA-11 akan habis pada akhir Maret. Adapun amunisi SA-10 akan habis pada awal Mei.